Cuma ngandalin temen-temennya? Atau backingnya aja? Mau kita kroyok lagi seperti waktu itu? Enggak. Cukup kita bikin gak tenang aja kerjanya. Caranya? Parkiran udah aman. Kamu mau balik lagi enggak? Enggak. Saya mau di sini aja. Kalapa! 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 Ledang, ledang, ledang! Juraayam, Juraayam, Juraayam! Kalapa! 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 Ledang, ledang, ledang! Juraayam, Juraayam, Juraayam! Ma, disuruh pulang. Makan dulu. Pulang dulu yuk. Kamu belum makan. Musik. Iya. Tuh temennya aja pulang, disuruh makan dulu. Apa kabar, Kang? Baik. Lagi sibuk apa? Gak sibuk apa-apa. Saya emang standby aja. Asistennya mana? Fanny. Iya? Sekarang udah gak bisa, udah mau nikah. Berarti sekarang gak ada yang bantu? Gak ada, tapi gak masalah. Gimana? Bumbira bisa diaktifin kembali. Kalau ada anggaran, kapan aja bisa? Sebentar. Halo? Roy? Ya? Wakilan ada yang nyerang? Siapa yang nyerang? Orang yang kemarin ngancam. Berapa orang? Yang datang 4 orang, tapi yang nyerang cuma 3. Tukang parkir yang pernah kita keroyok. Cuma nonton. Terus? Kita di pukul mundur. Sekarang kalian dimana? Di markas. Oke, nanti saya kesana. Oke. Maaf, gak apa-apa. Sekarang, gembira ada berapa orang anggotanya? Yang inti ada 10. Tapi kalau diperlukan, jumlahnya bisa berkemang biak secara mendadak. Kalau sementara cuma yang inti dulu, gembira bisa bikin kegiatan apa? Paling kerja bakti seperti waktu itu. Nyapu jalan. Kalau nyapu jalan, kan udah ada petugasnya. Mungkin menanam pohon. Penghijauan. Tapi, harus ada penamaan biaya lagi. Buat bibitnya, tambahannya berapa? Belum tahu. Nanti saya cek dulu. Denny, kapan mau main ke rumah saya? Ketemu sama Aisyah? Nanti saya suruh. Nunggu disuruh. Dia orangnya pemalu. Oke, gak apa-apa. Anggarannya bisa turun kapan. Besok. Tasik, Tasik, Tasik! Semarang, Semarang, Semarang! Cerebon, Cerebon, Cerebon! Cerebon, Cerebon! Tasik! Cerebon! Tersing, Tasik, Tasik! Semarang, Semarang, Semarang! Cerebon, Cerebon, Cerebon! Cerebon, Cerebon! Kalapa, Kalapa, Kalapa! Ledang, Ledang, Ledang! Jurayang, Jurayang, Jurayang! Kalapa! Ledang! Jurayang! Iya, Mak! Lagi kerja? Iya, Mak. Biasakan lagi nyam kerja. Nanti sore mau kemana? Pulang. Mampir dulu ke rumah Bu Fatimah. Ada apa, Mak? Bawain buah-buahan buat Aisyah. Malu, Mak. Masa disuruh sama emak bilang malu? Iya, Mak. Nanti Denny mampir ke rumah Bu Fatimah. Kata Bu Fatimah, Aisyah suka jeruh. Iya, Mak. Ya udah, sekarang kerjanya diterusin dulu. Iya, Mak. Denny, Sudah saya suruh ke rumah Bu Fatimah? Kayaknya saya dijodohin. Dijodohin sama siapa? Dijodohin sama emak saya. Astagfirullahaladzim! Kenapa? Masa dijodohin sama emak sendiri? Maksudnya gimana? Mungkin makamu yang ngejodohin. Iya, maksud saya begitu. Dijodohin sama siapa? Sama Aisyah. Keponakan temennya emak saya. Nah, itu baru benar. Iya, kamu nanti sore jangan kemana-mana. Iya, Bi. Denny nanti mau dateng ke rumah. Iya, Bi. Jangan lupa mandi. Iya, Bi. Emangnya Aisyah suka lupa mandi? Enggak. Kenapa? Kok tadi dia ingetin jangan lupa mandi? Maksudnya nanti kalau Denny dateng, dia udah mandi, udah bersih, udah pake baju yang rapi. Oh... Dia punya adik perempuan enggak? Enggak tahu. Saya baru kenal. Belum banyak nanya. Memangnya kenapa? Siapa tahu kita bisa jadi sodara ipar. Jangan lupa. Kaki kamu sudah benar-benar sembuh. Udah 90% gorengannya, Kang. Iya. Dari mana, Kang? Dari rumah. Sengaja ke sini? Iya. Tadi di rumah sudah ngopi? Udah. Sekarang di sini mau ngopi lagi? Mau. Siap. Cep. Kang. Kopi? Lagi dibuatin sama Sukanta. Tadi begitu sampai, dia langsung nawarin ke saya. Nawarin kerja apa? Jadi keamanan. Di mana? Di Panti Pijat. Panti Pijat Tuna Netra? Bukan. Kayaknya Panti Pijat Tuna Susila. Kang Asmawi bilangnya gitu. Enggak. Cuma saya nebak-nebak sendiri aja. Kenapa Kang Go Bang nebaknya gitu? Dari namanya. Kalau namanya Panti Pijat Jemari Sakti, itu kemungkinan Panti Pijat Tuna Netra. Tapi ini namanya Panti Pijat Jemari Lenti. Kenapa enggak mau? Saya takut jadi pengen dipijat juga. Bubun ngomong ke saya. Telepon. Dia mau kerja, tapi enggak tahu mau kerja apa. Dia sempat nanya, disini masih ada lawangan atau enggak? Saya jawab apa adanya. Belum ada kebutuhan karyawan lagi. Karyawan yang ada sekarang, udah cukup buat ngejar kebutuhan produksi. Saya balik tanya. Soal rencana dia mau dagang nasi, gimana? Dia bilang, modalnya enggak ada. Habis itu Ujang. Ujang kenapa? Dia bilang pengen kerja lagi. Disini? Bukan. Di tempat lain. Tapi belum tahu dimana. Kalau enggak kerja, dia mau usaha. Buka bengkel. Dia udah males bantuin istri. Iya. Kenapa? Dia maunya. Dia yang cari uang. Bukan istri yang cari uang. Terus dia bantuin istrinya. Bukannya sama aja. Dia bilang beda. Rasanya beda. Sekarang kita harus mikirin bubun sama Ujang juga. Bukan cuma mikirin kanggo bang. Saya sebenarnya kerja apa aja mau. Jadi tukang kuli bangunan, udah pernah. Jadi tukang cuci piring, udah pernah. Jadi tukang cuci mobil, udah pernah. Tidak masalah. Yang penting berkah. Tapi begitu orang-orang di tempat saya kerja, saya tahu kalau saya pernah dipenjara karena kasus pembunuhan. Langsung jadi masalah. Kalian gak bisa kerja lagi? Iya. Kalian nyerah? Kita udah sebuah ngelawan. Tapi kalah. Tadi, waktu nolopon, kamu bilang yang datang ke tempat orang. Tapi yang nyerang cuma tiga. Tukang parki yang pernah kita keroyok, cuma nonton. Iya. Berarti dia penakut? Cuma ngandalin temen-temennya? Atau baking-nya aja? Mau kita keroyok lagi seperti waktu itu? Enggak. Cukup kita bikin gak tenang aja kerjanya. Caranya? Kalau mau bantu mereka, kita harus ada uang. Kan? Terima kasih. 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 Terima kasih.